Halo guys, kembali lagi bersama saya Anji dari channel youtube dari Yuna Oke, jadi hari ini aku mau kasih tips atau trik buat kalian yang mau nge-logging dengan hasil yang banyak dengan pake buff atau makanan disini aku udah siapin 3 makanan yang pertama itu ada stable health hearing oke, stable health hearing disini basis statusnya itu ada happy region dan region 26.4 recovery fullnessnya itu ada 6.6 recovery heartnya ada 1.2 dan second priority ada 56 disini test day attributesnya itu ada improvement speed 2.5% jadi ini gunanya kalo misalkan kalian lagi nebang kayu terus ada serigala kalian dipukul kalian ngembang senjata kalian bisa lari guys karena disini adalah menambah kecepatan lari oke disini ada P logging crit itu primary ya kalo gak salah primary logging critnya itu ada 10.0% jadi primary ini yang kayu yang kalian dapat cuma kayu kosongan gitu kayu hanya kayu ya itu kayunya doang gitu terus yang ini adalah S logging critnya itu 10 juga S logging crit ini adalah secondary logging ya yang warna resource yang kalian dapat warna hijau atau biru gitu misalkan kalian nebang kayu di redwood gitu kan kalian dapat nanmung atau rednya itu critnya itu 10.0% disini ada increase logging speed nah ini increase logging speed ini adalah kecepatan kalian logging ya ya mukul kayu nanti itu bertambah 10.0% disini ada increase hemget ringnya ya ini kalo ini bonusnya dari ini aja lah gitu kita sekarang nih fokusin ke loggingnya aja gitu ya ini next segi untuk makanan yang selanjutnya itu adalah fire that ice i can'todian ya itu basic statnya ada HP regen 43.0 recovery fullness nya ada per second ya ini 5,3 sekon priornya 5 juga disini test test tables nya itu ada improvement speed 5,0 ini sama juga kegunaannya tadi buat lari bi logging crit nya 10 s logging crit nya 10 juga increase logging speed nya sama 10 juga jadi ini hampir mirip-mirip aja sama ini cuma bedanya ya tadi aja next lagi untuk video selanjutnya eh ya untuk video selanjutnya untuk makanan selanjutnya itu ada recent high fine banded shirt jadi ini makanan ini nih HP regen nya itu ada 41.0 recovery fullness nya ada 5,0 second spirit nya 5 test test atribus nya itu ada improvement speed nya 5,0 dan s logging crit 10,0 increase logging speed nya 5,0 disini kenapa gak ada P nya yang primary nah jadi kalo buat kalian yang mau nyari birunya doang atau yang hijaunya resource doang tanpa ngumpulin yang yang tadi primary itu yang kosongan tadi kayu kosongan doang itu ini cocok nih buat kalian yang memang mau farming untuk cari resource yang resource nya aja gitu yang biru waktu ini yang hijaunya gitu doang gitu tanpa nyari yang yang tadi tuh yang ini P nya ini yang kayu-kayu kosongan itu jadi jadi diantara tiga ini recommended aku adalah yang ini yang reset high fine banded shirt jadi kenapa aku merekomendasikannya yang ini karena kalo misalkan kalian nge-logging nih atas kalian kebanyakan sama ini apa yang P nya ini yang kayu biasa itu hugi banget gitu loh kalian harus dibuka hapus-buka hapus gitu tapi kalo misalkan kalian lagi ikut apa achievement yang yang nebang kayu yang ada tuh step map biasanya tuh even nebang kayu gitu kan itu cocok buah ini cocok ini karena banyak dapetnya pasti nanti gitu kan tapi kalo untuk cari resource aja yang ini recommended nya aku nah pertanyaannya dari mana ini bahan-bahannya bahan-bahannya nih nanti aku tuliskan aja aku tuliskan aja disini oke itu dia bahan-bahannya itu dapet dari map-map yang tadi aku sebutin itu diketikan karena aku gak begitu hapel banget ya tempat-tempat mancingnya jadi kalian liat aja disitu langsung nah buat kalian yang mungkin belum paham tentang buff-buff ini kalian bisa request buff apa lagi yang memang kalian mau tanyain ke aku kalian tanya aja terus untuk bahan-bahan makanannya ini misal kalian dapet satu ikan nih kalian mancing di esterona misalnya nih kalian ini kan dapetnya di esterona kalian ngelancing satu ikan terus nanti ikannya itu gak perlu kalian masak empat biji ikan gitu jadi bisa digantiin dengan makanan lain nanti aku kasih juga tipsnya supaya hemat bahan juga gitu dan lagi ya ini hanya baru tiga ya untuk blogging ya banyak sebenarnya cuman ini tiga ini yang yang aku rekomendasikan tiga dulu nanti aku next video aku bikin lagi gitu kasih tau lagi ke kalian gitu untuk informasi buff-buff lagi gitu nah mungkin ya buat kalian yang belum paham bisa tanya di kolom komentar ya dan ya aku cuman ngasih tau karena aku juga belum terlalu paham banget untuk tentang buff ini cuma aku masih pelajari ya sambil sharing-sharing buat kalian juga jadi ya thanks for watching ya mungkin sekian aja video kali ini dadah ya 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 kita terima kasih Terima kasih.